Ya selamat sore sahabat semua Apa kabarnya Kemudian kita semua tetap sehat-sehat Ya Kami sekarang berada di Kelabuhan atau dermaga penyeberangan Ferry Haji Bata Ya Kapal ferry Yang akan kami tumpangi Menyeberang ke Samosir Atau ke Ambarita Dijadwalkan Kukul 17.30 Ya sekitar 30 menit lagi Dan kami masih menunggu Antrian Saya ingin Memperlihatkan bagi sahabat Situasi terkini di Dermaga Penyeberangan Ferry Haji Bata Ya Ini ya guys Sore hari ini Keluma Kendaraan yang akan menyeberang Ke Kulau Samosir Persisnya Ke Ambarita Tidak terlalu ramai lagi Karena memang sudah Pukul Tujuh belas Tiga puluh Mungkin tadi Siang Atau sebelum Kami Bersandar Eh sorry Parkir menunggu antrian Untuk Pukul Tujuh Tiga puluh Cukup ramai Kendaraan Dan penumpang Yang akan menyeberang Ke Pulau Samosir Cuaca Dilaporkan Sangat cerah Teduh Enak sekali Untuk Ukuran Pukul Tujuh belas Cerah Ya Ini dia guys Kota Aji Bata Persisnya Eh Aji Bata Persisnya Dari Dermaga Penyeberangan Ferry Ya Ini dia guys Mudah-mudahan Nanti Penyeberangan Kami Tepat waktu Pukul Tujuh Tujuh Tiga puluh Sehingga Tidak terlalu Malam Tidak terlalu Sore Tiba Di Pelabuhan Ferry Aji Bata Sayang sekali Kami Jadi Terlalu Lama Waktu Menunggu Di Pelabuhan Penyeberangan Aji Bata Ini Karena Memang Waktunya Ya Baru Keputus Tiga puluh Meskipun Tadi kami Sudah Tiba Disini Tengah Hari Jam Tiga puluh Tiga puluh Jam Empat Belas Lebih Kurang Karena Kami Kebagian Kapal Penyeberangan Kebagian Feri Jam 1730 Ya Memang Kita Harus berupaya Untuk Tetap Menikmati Situasi Apapun Meskipun Kita Disamosir Tidak bisa Berpergian Kemana Mana Dan Kemungkinan Nanti Kami Langsung Mencari Tempat Penginapan Tadi Mama Matthew Istriku Berkomunikasi Dengan Temannya Mama Diki Mengajak Ke Hotspring Pengururan Malam Ini Namun Demikian Kita Lihat Situasinya Saja Apakah Cukup Nyaman Karena Mama Kan Kurang Sehat Mungkin Pengen Istirahat Saja Ya Ini Rombongan Kami Guys Saya Mami Nelia Derepi Bang Matthew Saya Dan Bang Matthew Di Depan Kemudian Halo Halo Ini Rombongan Yang Sedang Menunggu Antrian Dan Di Belakang Kami Masih Cukup Banyak Antri Yang Berbarengan Menyeberang Nanti Pada Pukul 17.30 Ya guys So far Pelayanan Ferry Untuk Reservasi Tiket Dengan Sistem Online Kooperatif Karena Kebanyakan Saya Lihat Pemakai Jasa Ferry Ini Belum Biasa Pesan Tiket Secara Online Tapi Manajemen Ferry Z ini Ferry Menugaskan Beberapa Staff Untuk Mendampingi Reservasi Tiket Online Tadinya Saya pikir Bisa Beli Tiket Online Melalui Aplikasi Ferry Seperti Yang Biasa Kami Pakai Untuk Penyeberangan Ferry Merakba Tahun Tapi Ternyata Berbeda Ya Disini Ada juga Kantor Pos Eh Suri Kantor Pos Pos Sar Danau Toba Pasar Mas Danau Toba Untuk Antisipasi Kalau Ada Bencana Di Danau Toba Ini Mereka Dengan Sikap Mengambil Tindakan Yang Perlu Ya Oke Sahabat Semua Demikian Dulu Yang Bisa Saya Bagikan Jadi Demi Mempercepat Waktu Penyeberangan Dan Menghemat Antrian Nanti Sahabat Juga Bisa Saya Sarankan Untuk Membeli Tiket Online Dengan Verizitoba Saya Tidak Tahu Apakah Ada Aplikasinya Mestinya Ada Tapi Tadi Saya Dibelikan Tiket Secara Online Melalui Chrome Dengan 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 Masuk Ke Website Verizitoba Dan Nanti Saya Akan Cek Apakah Ada Aplikasinya Sehingga Bisa Lebih mudah Untuk Beli tiket Online Kapal Feri Dan Tentu Saja Lebih Cepat Membooking Tiket Penyebrangan Maka Kita Akan Berkurang Waktu Antriannya Ya Ya Guys Demikian Dulu Yang Bisa Saya Bagikan Ya Semoga Kita Semua Sehat Sehat Saja Beraktifitas Dengan Baik Yang Masih Liburan Bisa Terus Berlibur Dengan Santai Suka Cita Tetap Menjaga Kesehatan Dan Keselamatannya Yang Sudah Beraktifitas Bekerja Silahkan Bekerja Dengan Sepenuh hati Berkarya Sebaik Mungkin Anak-anak Yang Sudah Sekolah Dinikmati Langsung Masa-masa Belajarnya Untuk Ilmu Sebaik Mungkin Supaya Menjadi Anak yang Cerdas Dan Baik Ya Oke guys Demikian dulu Dari kami Matthew Spam Dalam Liburan Natal Tahun Baru 2022 Di Dermaga Penyebrangan Feri Haji Bata Sehat Sehat kita semua Ya guys Tuhan Yesus Memberkati Kita Bye 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 Terima kasih.